Intro Intro Ini berdeteksi fuel pressure di common rail Dan provide tank Bensin tanknya Ini Ini common railnya ya Common railnya Bentuk common railnya seperti ini Hampir sama kayak delivery pipe di FE Hanya tekanannya jauh lebih tinggi Tekanannya sangat tinggi Dan ada koreksinya Ada pressure limiternya Ini bagian-bagiannya Ada fuel pressure sensor Modelnya seperti ini Ada ini Resistor-resistor Terus ada soket Nah ini membaca nilai tekanan Baran bakar yang ada di korek Ada baran bakar sensor luar sini Dibaca di sini Ada sensor tipnya untuk membaca Dari tekanan baran bakar Nah modelnya ini Memilikan sinyal juga Sinyal komputer 1.0.1.0 gitu Untuk dibaca Sama kecewa Ini ada pressure limiter juga Untuk Membebaskan tekanan yang terlalu tinggi Misal kebutuhan tekanannya Cuma 30.000 Cuma setelah Digas kan Pasti kebutuhannya tinggi Nah ini untuk mengurangnya Memakai pressure limiter Jadi dibocorki lah ya Dibocorki untuk dikembalikan ke Tekki lagi Mekanis Mekanis atau elektrik Mekanis Mekanis Tapi ada Ada yang Sebenarnya mereka Habungan pak Ada mekanis Yang satu Limiternya Mekanis Tapi yang discap Waksanya itu Elektrik Nah ini untuk injektor nya Yang kita bicara kan tadi Ini untuk Injektor Injektor hole nya ada 6 atau 8 Nova ada 6 6 lubang Nuzel hole nya Terus Ini Keterangannya adalah Tekanan tinggi Injektor Berapa Menyebabkan Tekan atonisasi yang lebih tinggi Lebih bagus Nah ini di dalam injektor nya Seperti ini Ada selenoid coil Terus ada Control chamber Ada Nuzel Ada Nuzel Terus ada Nuzel 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 yang dibutuhkan 150 volt untuk membuat selenoid ini kerja. Jadi 150 volt itu dibutuhkan untuk membuat selenoid ini kerja. Misalnya nyepek, bisa membuka. Syaratnya 150 volt. Nah ini untuk bentuk pengarutannya. Lubangnya itu sangat kecil, 0,14 mm. Kalau di sini ada 6 lubang ya, 1,2,3,4,5,6. Dan pengarutannya lebih bagus daripada yang orang regional. Soalnya tekanannya lebih tinggi. Beratnya lebih bagus. Nah ini untuk diagramnya. Diagram dari entry city time sama injection column. Semakin panjang waktunya, semakin besar volume dari injeksinya. Terus perbandingan dari elektrisitas, pengendal pressure sama injection volume. Jadi semakin besar pengendal pressure-nya, wakunya lebih banyak. Injection volume-nya pun juga lebih banyak. Nah ini variable day pressure. 30.000 pascal, itu 30 MPa, sekitar 30.000 kPa ya. Sampai 160.000 kPa. Lagi ini tergantung dari pembukaan gas-nya. Jadi posisi idling itu sekitar 30.000 kPa. Nah untuk misal di gas, di gas tengah itu bisa jadi 70 atau 100, atau fullnya itu sampai 160. Kalau misal butuh tenaga yang lebih besar. Ini untuk, misal di gas tengah, di gas tengah. Ini kan kota gas tengah, di 0,3,000 pascal. Kalau ini, di gas tengah 30 sampai 160 tergantung kebukaan. Nah selanjutnya ini untuk injection volume correction. Nah jadi setiap injektor, sekarang itu modelnya sudah memakai compensation model. Jadi misal penggantian injektor itu nggak bisa asal ganti. Harus ada compensation modelnya. Misal injektor mobil 1 rusak nomor 2 gitu. Terus ganti. Nah setelah ganti itu, harus dicatat ininya. Ada 30 kode begini. Nomornya sama ada alphabet juga. Dan ada QR kodenya kan. Barcode. Jadi barcode ini kalau di scan, yang muncul ini. Misal kan kita nggak tahu umur ya, umur. Jadi misal udah ke angkus, tulisan kagos kan bisa. Pake hape kan sekarang udah bisa semua ya. Sketch QR kode ya. Nanti yang muncul adalah kode ini. Seandainya kah hape semua bagaimana? Ya dijualnya. Ini hahah ya,endesong tahun ini. Jual d AS dus lain. Aka angtro baru trolls ceang jual baru, atau jualnya江 terbaru kalau dari Sanker quanto. Nah ini, untuk padaftarannya itu mau pakai GPS misal tadi pada ganti sudah pemurang anti-section. GTS disambungkan ke mobil, terus masuk ke menu Utility, nanti ada Injector Utility, terus masuk ke Injector Compensation Diklik, masuk, nanti suruh dipinta memasukkan kode ini, dimasukkan manual kode ini Terus di klik next, terus sudah terbaca, setelah pembacaan kode pun masih harus di learning, quantity learning Jadi komunikasinya biar sesuai dengan kebutuhan take up dari ECM sebelumnya Jadi sesuai aku juga, sesuai aku serah terima Kan sudah ada tangan, jadi kan ada tangan, kalau pilot quantity learning itu serah terimanya Karena lu punya mungkin seperti itu Jadi masuk ke Utility lagi, itu ada yang namanya pilot quantity learning Kalau di pilot, pilot biasa quantity learning Jadi supaya Injector yang baru itu belajar, belajar dari sebelumnya Jadi tekanannya itu sesuai, tekanannya sesuai dengan aktual yang ada di Mo, apa mesin itu Jadi caranya masuk ke menu Utility, kalau di GPS itu menu Utility, terus Pio quantity learning, terus ada perintah menunggu dulu Mencocokkan dari tekanan Injector dengan tekanan apa, rata-rata tekanan yang ada di mobil Ditunggu, terus otomatis, otomatis masuk ke mode selanjutnya Di tampilan selanjutnya itu nanti ada tampilan soal tekanan bahan bakal Terus ada temperatur suhu mesin, macam-macam ada sekitar lima Lima itu, untuk dicocokkan lagi Terus ECU-nya learning lagi, biar dikoreksi sama ECEU-nya itu dikoreksi sama ini, ini dikoreksi, ininya dikoreksi Ditunggu dulu, terus ada perintah lagi untuk menekan pedagas sampai 3.000 RPM 3.000 RPM, 3.000 RPM, ditekan, gak boleh lebih dari 3 detik 2 detik ya, gak boleh lebih dari 2 detik, sampai jadi Biasanya sampai 10 kali Kalau gagal, ulangi dari awal Kalau 10 kali gagal, ganti injektor lagi Dua 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 Ini seperti tadi itu masalahnya ya, ketika bergali 10 kali, itu akannya ya, akannya sudah apa dan sebagainya, dimasukkan itu tidak jodoh, karena itu asli dari sana, mungkin penyelundupan apa-apa, itu bagaimana? Kalau saya sih sarannya kalau mau mengganti ini, pastikan ininya di basis seperti ini sendiri, ininya kalian pasti melihat darah, istilahnya masih butuh keselihatan. Ya maksudnya ciri-cirinya, mungkin ciri-cirinya ini, ya kayaknya ini, ya itu lebih aman Pak, lebih terjadi kekuatan. Ya masalahnya kalau poni saja, katakanlah dari yang tentu ini, tapi kalau, ini kan soalnya laser marking ya Pak, biasanya awet lah, untuk kena minyak, rem itu kayaknya sudah, minimal ada kayak cepungan gitu Pak, Nah ini untuk diagram misternya, diagram misternya, diagram misternya, diagram misternya, Dari ECU ke EDU, dari baterai ke EDU, ini ada high voltage generation circuit, yang untuk meningkatkan voltasenya, terus ada banyak biode di sini, ini sudah mulai high voltage yang keluar dari sini, ini ada voltasenya, untuk dibagikan ke injector 1 sampai 4, ini ada, ada, karena ada dua kabel ya, ini kabel yang satu, kabel yang satu, yang meng-crown-kan dari EDU-nya sendiri, jadi kalau ini pun nggak bisa memasakkan, nggak di-crown-kan, ada trouble-katnya, ada trouble di sini, di indexer-nya, di indexer-nya. Nah ini untuk, overview dari ECU input-nya, basic parameter-nya itu, transfer position sensor, dan accelerator, pedal position sensor. Nah untuk correction-nya, ada, ada intake air temperature sensor, ada water temperature sensor, ada fuel temperature sensor, turbo pressure sensor, vehicle speed sensor, field pressure sensor, ignition switch, ignition switch, untuk SP, blower switch, AC amplifier, dan alternator. Ini untuk koreksi aja, jadi bisa dibutuhkan apa? Ketambahan. Iya. Ketambahan tambahan, nanti pakai koreksi ini. Iya, Pak. Nah ini untuk, Kalau untuk camshaft position sensor, itu masuk ke basic parameter-nya? Basic parameter-nya. Harus juga, ini ALG kan ada, Masuk ke crankshaft juga berarti, jadi satu. Maksudnya, masuk ke basic juga. Iya, masuk ke basic, crankshaft. Harusnya, harusnya ditambah. Ini diolah oleh EGTCU, terus dipanggikan tugasnya. Ke injektor, ke edu, ke injektor, ke TRVAL, Terus ada yang, apa? Untuk sinyal, Batuan dari TLC untuk mengetahui, apa? Sinyal-sinyal. Misal ada trouble code, kode-kode, misal pakai, apa scanner ya, yaitu trouble code-nya dibaca oleh DLC3. Terus? 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 Nah ini output-nya, yang tadi di-develop-nya, dari sensor sensor tadi, ke EGTCU. Ini mempengaruhi injektor, TNI, depurasi, aksen control valve, head-view power supply, intake, restriptor valve, growth plug, ETR valve, dan DLV. kembali lagi pakaian tadi. Ini apa? Ya itu, oh jadi gue buruk, 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 buruk. Kampar saya pakai. Ini kan ada basic ya, minimal untuk hidup itu berapa hidup. Terima kasih. Terima kasih.